Orang Tua Yang Berperilaku Toksik Dalam Hal Pengasuhan Anak Para orang tua toksik ini melakukan toksik parenting yang merupakan penerapan pola pengasuhan anak yang buruk dan berakibat negatif terhadap sang anak baik secara mental maupun jasmani. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Melansir laman Nakitaid, berikut 5 tanda-tanda orang tua toksik yang moms dan dads harus pahami. Terlalu mengontrol anak. Anak berhak memiliki pilihan mereka sendiri dengan selalu menganggap bahwa mereka masih kecil dan belum mengerti. Sehingga dalam pemikiran orang tua toksik selalu muncul keinginan untuk membatasi serta mengontrol apa saja yang dilakukan sang buah hati. Hal ini membuat orang tua tidak memercayai sang anak. Sebab dia beranggapan bahwa pilihan terbaik adalah berasal dari orang tua dan bukan anaknya. Membentak anak. Beberapa contoh sederhana seperti tidak lekas datang ketika dipanggil. Tidak sengaja menumpahkan minuman, dan lainnya. Hal tersebut tentunya sangat wajar terjadi pada anak-anak berusia dini. Alih-alih memahami sikap anak, mereka justru memarahi dan membentaknya. Menyalahkan dan mengkritik anak. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja sering melakukan kesalahan besar. Namun kadang para orang tua toksik tidak pernah menyadari hal ini. Mereka selalu menganggap masalah yang muncul disebabkan kesalahan dan kelalaian anak. Hingga melabeli anak dengan kata negatif. Melakukan kekerasan verbal. Mengasuh anak memang tidak mudah. Sehingga membuat para orang tua sering menahan amarah terhadap tingkah sang anak. Namun, Orang tua perlu berhati-hati dalam meluapkan emosinya. Jangan sampai ledakan emosi membuatmu menjadi orang tua toksik. Egois. Berbagai alasan yang kerap dilantunkan para orang tua toksik dalam menekan. Membatasi. Mengkritik dan menyuruh-nyuruh anak adalah demi kebaikan mereka. Padahal sesungguhnya itu hanyalah sebuah alasan untuk memenuhi ego para orang tua toksik. Misalnya. Orang tua menekan anak mereka supaya belajar giat dan wajib masuk dalam sekolah favorit demi masa. Depan anak yang cerah. Padahal sebenarnya. Itu merupakan ego orang tua toksik yang supaya dapat dibanggakan dalam lingkungan sosialnya. Terima kasih telah menonton!